Apa singkatan dari M.P.A.C? 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 Malu, adanya. Kayak. Selicik ya, ya. Padahal udah punya anak, tapi lupa ini M.P.A.C. Halo, Mas. Selamat sore. Namanya siapa, Mas? Saya dengar Pak Adli. Mas, Pak Adli? Aku boleh tanya-tanya dikit ya. Mas, kapan sih hari Ibu diperingati? Oh, hari Ibu ya? Hari Ibu di tanggal... Jeng-jeng. Berapa tuh? Tanggal 2 Desember. Yakin? Selicik sekali. 22 Desember. Oke. Halo, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Astrid. Astrid. Astrid, aku mau nanya-nanya dikit ya, Mbak. Kapan sih hari Ibu diperingatin? 22 Desember. Halo, Mas. Namanya siapa, Mas? Pandi. Mas Pandi? Aku mau nanya-nanya dikit ya. Kapan sih hari Ibu diperingatin? 22 Desember. Oke. Halo, Mas. Namanya siapa, Mas? Namanya Muhammad Yuda. Siapa, Mas Yuda? Iya. Oke, Mas Yuda. Kapan sih hari Ibu diperingati? 22 Desember. Oke. Apa sih angkatan dari MPASI? MPASI? MPASI... Apa sih angkatan dari MPASI? Makanan penambah asik. Kalau singkatannya MPASI itu apa ya? Makanan pendamping asik. Apa singkatan dari MPASI? Makanan pendamping asik. Tidak tahu. Tidak tahu. Coba aja kata preeklampsia. Papa Romeo, Eko, Eko, Kilo, London, Alpha, Sierra, India, Alpha. Oke. Coba aja kata preeklampsia. Tenggo, Romeo, Eko, Alpha, Kilo, Lima, Alpha, Mama, Alpha, Sierra, India. Oke. Coba aja kata preeklampsia. Papa Romeo, Eko, Eko, Kilo, Lima, India, Sierra, Eko. Kata preeklampsia, coba tolong dieja. P-E-R-E-E-K-M-S-E-A. Oke. Salah satu pulau terluar di Indonesia adalah Pulau Natuna. Iya. Nah terletak di Provinsi mana sih Natuna itu? Natuna setelah datang ke Provinsi. Iya. Kamu di air? Natuna ya. Tiga, dua, satu. Oke, ketah. Salah satu pulau terluar di Indonesia itu Pulau Natuna. Itu terletak di Provinsi mana? Riau. Salah satu pulau terluar di Indonesia itu Kepulauan Natuna. Itu ada di Provinsi mana ya, Mas? Kepulauan Riau. Kepulauan Natuna itu kan ada di sebagai, dia adalah Kepulauan terluar di Indonesia. Iya. Itu terletak di Provinsi mana? Ini minuman nama-nya apa, Mas? Yang paling atas? Cendol. Yang nomor dua? Skuteng. Yang nomor tiga? Tiga, empat, tiga, dua, oke. Coba ini minuman apa aja nih, Mbak? Nomor satu minuman apa gambar? Cendol. Yang kedua, ronde. Yang ketiga? Selendong mayang. Nah, coba tebak gambar ini, Mas. Ini yang di paling atas gambar apa? Itu cendol. Kalau yang nomor dua? Ronde, ronde, ronde. Kalau yang nomor tiga? Senang mayang. Oke. Coba tebak ini, Mas. Minuman yang paling atas gambar minuman apa? Sdogger. Sdogger. Yang nomor dua? Itu apa sih namanya? Wedang jahe. Eh, bukan. Wedang jahe? Iya, wedang jahe. Terus kalau yang ketiga? Itu kayak selendang putri gitu ya. Apa? Selendang putri. Selendang putri? Iya. Oke. Di sini kan ada ahri ibu kan ya? Aku pengen Mas bilang sesuatu buat ibunya Mas dengan menggunakan kata maaf, terima kasih, dan cinta. Terutama buat ibu saya, terutama mohon maaf atas selama ini kesalahan saya yang sudah merepetkan dari kecil. Dan terima kasih selama ini telah menjadi ibu terbaik buat saya, walaupun sekarang saya sejak dua SMA sedar ditinggal oleh ibu, tapi kasih sayangnya itu selalu ada, hanya doa yang bisa saya ucapkan. Terima kasih banget untuk ibu yang telah melahirkan saya ke dunia ini, menjadikan saya manusia yang lebih baik dan baik lagi. Dan untuk kasih sayang sudah pastilah semuanya diberikan ibu dan sebagai anak pasti sangat menyayangi seorang ibu, ibu yang telah melahirkan. Selamat hari ibu buat kita semua, buat teman-teman semua, sayangi ibu kita selagi masih ada. Kalau sudah tidak ada, kalian akan tahu rasanya bagaimana. Jadi, I love you, ibu, dan terima kasih. Buat mama, maaf kalau Astrid selama ini belum jadi yang seperti mama inginkan. Terima kasih telah mendidik Astrid menjadi seperti sekarang. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada Astrid. Astrid, cinta mama. Buat ibu, maaf belum bisa doain, karena ibu sudah bisa langsung minta doa sama Tuhan. Terima kasih sudah ngedein aku ibu, aku sayang ibu. Ibu, maaf atas semua kesalahan yang ingin aku lakukan. Terima kasih sudah membesarkanku sampai sekarang, dan aku cinta kepadanya. Terima kasih sudah menonton!